Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan dan kali ini kita masih membahas tentang topik salah satu tema salah satu chapter di mata kuliah akuntansi biaya yaitu tentang activity based costing atau ABC kali ini kita berada di video materi part yang keempat dan kita akan membahas beberapa soal kasus ada dua soal kasus yang terkait dan relevan dengan activity based costing yang akan kita bahas di kesempatan video materi kali ini soal atau kasus ini diambil dari buku Pak Carter dan ini merupakan video materi yang terakhir dari serial video materi untuk pembelajaran akuntansi biaya dengan chapter activity based costing mari kita bahas beberapa soal dua kasus tersebut satu per satu kasus yang pertama untuk diambil dari buku Pak Carter di exercise 14 strip 3 kita baca dulu kita pahami terlebih dahulu soal kasusnya Carlton Company's existing cost system accumulates all overhead in a single cost pool dan allocate it based on machine hours jadi ada satu perusahaan namanya adalah Carlton Company dan dari deskripsi di kalimat yang pertama ini yang menyatakan bahwa dia single cost pool kalau begitu dia rate-nya tarif FOH-nya pasti cuma satu dan dia punya allocation base berupa machine hours atau MH nah dengan begitu ada dua ciri ini yang menunjukkan bahwasannya Carlton Company ini menerapkan traditional costing yaitu single cost pool atau single rate dan yang kedua allocation base-nya adalah machine hours jadi allocation base-nya ini pasti bukan merupakan tidak mencirikan activity based costing kenapa? karena machine hours ini merupakan volume driver atau volume base, non-activity base last year overhead cost total 2.100.000 dolar jadi total overhead cost di tahun terakhir adalah 2.100.000 dolar and product number one use 1.500 dari 30.000 total machine hours sepanjang tahun lalu, tahun terakhir ini ada satu produk yaitu namanya adalah produk nomor 1 yang mana produk nomor 1 ini menggunakan atau basis alokasinya yang digunakan oleh produk nomor 1 adalah 1.500 dan sepanjang tahun terakhir kemarin itu Carlton Company itu telah mengoperasikan mesin produksinya total selama 30.000 jam mesin atau MH jadi ceritanya dari 30.000 totalnya itu dipakai untuk membuat produk satu dengan lama pengerjaan mesin sebanyak 1.500 jam lho pak, kalau begitu 30.000 ini untuk apa? 30.000 ini ya tentu saja untuk membuat produk-produk yang lainnya juga di samping produk nomor 1 mungkin ada produk nomor 2, 3, 4, 5 dia juga pakai mesin sehingga totalnya ada 30.000 jam hanya saja 1.500-nya out of 30.000 ini diambil, digunakan, dipakai oleh produk nomor 1 paham ya? kalimat berikutnya an ABC study revealed that of the total overhead cost of last year 100.000 dolar nah ini ceritanya berarti Carlton Company ini ini dia mulai menjajaki, mulai melakukan studi bagaimana kalau perusahaan ini menggunakan atau menerapkan ABC dalam hal alokasi pembebanan overhead cost-nya nah diketahui bahwasannya total FOH pada tahun terakhir adalah 100.000 100.000 ini belum selesai 100.000 dolar represented budget level cost yang mana 100.000 dolar ini ini merupakan overhead cost yang berada di level batch kita tahu bahwasannya terkait dengan penerapan activity based costing itu kan ada 4 level of cost bagaimana sudah kita bahas di video materi part yang kedua ada yang paling kecil unit level diatasnya ada batch level diatasnya lagi ada product level dan level tertinggi adalah plant atau facility level nah ini yang cost related to batch levelnya ada 100.000 FOH-nya ya ada 100.000 dolar ini hanya terkait dengan batch level nah pak kalau begitu maksudnya bagaimana pak maksudnya adalah ini loh ini kan ada total FOH total FOH-nya 2.100.000 ini total beneran sepanjang selama 1 tahun 2.100.000 dolar nah diantara 2.100.000 dolar itu maka 100.000-nya ini related to batch level berarti masih ada overhead cost sebanyak 2 juta dolar yaitu 2.100.000 minus 100.000 yang dia tidak terkait dengan batch level loh kalau begitu terkait dengan apa pak yang gak ada informasinya apakah dia itu terkait dengan product level atau facility level dan unit level gak ada informasinya yang jelas yang ada informasinya adalah hanya 100.000 yang relate to batch level this batch level cost are driven by work orders this batch level cost cost disini maksudnya adalah FOH overhead cost yang berada di batch level are driven by work orders maksudnya adalah work orders ini ini merupakan cost driver merupakan FOH driver dan work order ini ini mencirikan sebagai allocation base atau basis alokasi FOH yang berupa activity base atau non volume base berarti ini setelah memenuhi syarat ini work orders ini memenuhi syarat sebagai penerapan activity base costing atau ABC and a total of 1.000 work orders were issued dari sepanjang tahun lalu tahun terakhir ini total work orders yang di issued total work orders perintah kerja yang di issued ada seribu kali jadi frekuensi di tahun terakhir terkait dengan perintah kerjanya itu ada seribu work orders of which setiwere product number one dari total sepanjang tahun seribu work orders ini sebanyak 30 perintah kerjanya 30 WO itu digunakan oleh produk nomor satu paham ya nah oke ini deskripsi soalnya kemudian requirementnya adalah with respect to batch level cost only nah ini dibatasi ala nilisisnya adalah dibatasi hanya untuk batch level cost only calculate the existing cost system direction existing cost system direction tentu saja adalah based on traditional costing yang ini tadi and amount of cost distortion for product number one cost distortion ini maksudnya adalah selisih biaya selisih biaya dengan apa dengan apabila kemudian Carlton Company ini dia menerapkan ABC jadi under TC dan under ABC itu beda alokasian overhead cost nya tapi hanya untuk batch level saja itu berapa bedanya nah itu yang diminta requirement untuk kasus ini oke kalau begitu sekarang kita kerjakan kita rumuskan dulu beberapa hal yang diketahui dari kasus ini yang jelas bahwasannya parameter-parameter data dan informasi yang diketahui di dalam soal ini ini dapat kita kelompokkan ke dalam indikator untuk kondisi traditional costing dan parameter untuk kondisi activity based costing yang pertama allocation based yang digunakan dalam kondisi traditional costing ini adalah machine hours atau saya singkat MH dan MH ini merupakan volume base sementara itu dengan menerapkan kondisi ABC yang berada di batch level base of batch level berarti allocation base untuk batch level berarti tadi adalah work orders atau perintah kerja atau saya singkat WO work orders dan work orders ini merupakan activity base berarti jelas ya ini merupakan traditional costing yang ini merupakan activity based costing berikutnya kondisi TC di perusahaan ini ini pasti menggunakan single rate dan single cost pool kenapa kok single rate tadi dijelaskan disini kan dia pakai single cost pool maka pasti dia akan menghasilkan hanya satu tarif FOH saja single cost pool single cost pool berarti maksudnya adalah kelompok biaya terkait dengan overhead cost itu dikelompokin hanya ke dalam satu group saja yaitu group FOH tidak ada level of cost tidak ada kelompok-kelompok biaya berdasarkan levelnya sebagaimana ada di activity based costing nah bagaimana kondisi yang terkait dengan cost pool ini di abc pastinya di abc adalah bersifat multiple rate kenapa bersifat multiple rate ya ini keterangannya memang tidak lengkap tapi ini dapat kita simpulkan kan tadi bahwasannya disini si carlton ini perusahaan yang bernama carlton company ini kan dia sedang studi untuk menjajaki penerapan abc dan disitu dikatakan ada batch level ada batch level berarti level yang lainnya at least unit level itu pasti ada jadi pasti minimal ada dua kelompok biaya overhead yaitu di tataran unit level dan di tataran batch level lupa tataran unit level apakah pasti ada jawabannya adalah pasti itu jadi kalau disini di soal ini di kasus ini disebutkan ada cost related to batch level pasti ada cost related to unit level tapi itu tidak diberikan informasinya karena memang itu tidak diminta untuk dilakukan analisis yang dilakukan analisis perbedaan biaya atau distortion of cost hanya untuk batch level saja jadi untuk kondisi abc di Carlton company ini pasti multiple rates at least dua tarif yaitu tarif untuk unit level dan tarif untuk batch level berikutnya under kondisi TC kita tadi juga punya informasi bahwa total semua overheadnya total all overhead cost disini kita garisbawahi kata-kata all total semua biaya FOH in the last year adalah 2.100.000 2.100.000 ini ingat ini adalah total kemudian ini total batch level FOH under kondisi abc adalah 100.000 perhatikan disini all disini hanya batch level jadi perbandingannya ini kalau kita mau bandingkan 2.100.000 dan 100.000 itu tidak apple to apple tidak head to head kenapa karena yang 100.000 ini hanya sebagian saja parsial yaitu batch level saja sementara yang kondisi TC ini 2.100.000 ini merupakan total dari semua biaya overhead harus kita pahami itu berikutnya yang dapat kita tarik informasi dari kondisi TC adalah actual based used oleh produk nomor 1 adalah 1500 MH jadi actual base berarti ini actual base yang digunakan actual allocation base yang dipakai untuk produk nomor 1 adalah totalnya 1500 MH machine hours berarti kan kita tahu tadi disini allocation base adalah MH nah yang dialokasikan untuk produk nomor 1 ini allocation base produk nomor 1 pakai berapa memakai berapa ternyata memakai 1500 MH oke paham ya sampai disini kemudian untuk kondisi HBC under activity based costing batch level dia menggunakan allocation base untuk produk nomor 1 sebanyak 30 WO 30 work order sementara itu total actual allocation base total volume base yaitu total MH under TC adalah 30.000 MH jadi kan tadi kita sudah jelaskan ceritanya adalah total MH untuk perusahaan ini untuk Carlton adalah 30.000 MH kemudian 1500 nya dipakai didedikasikan untuk produk nomor 1 sementara dalam kondisi ABC yang kita potret itu hanya untuk batch level nah total allocation base yakni total WO untuk batch level under ABC adalah 1000 WO 1000 perintah kerja 1000 work order nah out of 1000 WO ini 30 nya 30 WO didedikasikan untuk batch level di produk nomor 1 oke ya jadi untuk batch level dia punya allocation base WO sebanyak 1000 sepanjang tahun ini nah terus dari 1000 ini 30 nya dipakai digunakan untuk produk nomor 1 tentu saja ini di batch level juga nah dari sini kita sudah memotret dan merangkum semua informasi terkait dengan kondisi TC dan ABC untuk soal nomor 1 ini nah yang harus kita pahami dan penting sekali kita notice disini adalah bahwa under traditional costing FOH-nya itu diukurnya itu untuk semua FOH total all FOH yaitu sebanyak 2.100.000 dolar sementara yang dianalisis under ABC FOH yang diukurnya itu hanya parsial jadi kalau ini total all disini parsial under ABC nya parsial FOH hanya untuk batch level saja nah tadi kan kita sudah lihat disini total FOH-nya adalah 2.100.000 sementara yang dipakai yang mau dianalisisin under ABC hanya 100.000 dolar jadi nanti kalau di compare dibandingkan ini tidak bisa secara langsung di compare dibandingkan tidak bisa harus di adjust dulu kalau disini 100.000 ya disini harusnya yang dibandingkan juga 100.000 dolar tidak boleh kemudian langsung di compare karena menjadi tidak Apple to Apple uang ini total semuanya dan disini hanya parsial saja oke kita lanjutkan jadi yang ditanya adalah mengenai cost distortion atau perbedaan alokasi biaya untuk produk nomor 1 under TC dan under ABC tapi hanya untuk yang dibandingkannya parsial sebatas batch levelnya saja kita hitung kondisi TC kondisi traditional costing kondisi existing yang pertama kalau kita mau membebankan FOH kita otomatis pertama harus punya tarif terlebih dahulu maka kalau begitu kita harus tahu tarifnya berapa under traditional costing itu wajib ya berarti kita hitung dulu setting rate kita hitung dulu kita kalkulasi dulu predetermine FOH rate under traditional costing dan kita tahu tadi bahwasannya allocation based menggunakan MH kalau begitu dasar tarif dasar setting tarif under TC untuk Carlton ini adalah MH oke nah ini terkait dengan kasus ini Carlton ini ini setting ratenya ini ini bukan predetermine FOH rate kenapa karena dikerjakannya itu sudah di akhir tahun kan disini kata-katanya adalah last year berarti itu kan sudah kejadian nah ini hanya untuk kepentingan komparasi antara TC dan ABC saja lupa kok bisa begitu lah ya kan tadi kan kalimatnya disini adalah ini tadi an ABC study reveal jadi kan ini cuma studi saja dia si Carlton company ini belum menerapkan ABC hanya sebatas study saja berarti data yang digunakan data untuk tahun terakhir tahun lalu jadi ini sudah actual belum ya sudah kalau begitu ini bukan merupakan predetermine FOH rate tapi tidak apa-apa ini kan sebagai komparasi saja dia masih menjajaki atau melakukan studi awal untuk menerapkan ABC jadi hanya untuk kepentingan alokasi ciri-cirinya dari mana pak ini last year kalau last year ya berarti sudah kejadian kalau sudah kejadian itu namanya actual sehingga tarifnya pun bukan predetermine FOH rate nah sekarang kita hitung tarifnya kalau kita menghitung tarif kita butuh pembilang dan penyebut pembilangnya adalah total FOH total FOH nya tadi adalah 2.100.000 kemudian total allocation base nya adalah 30.000 yang MH total MH yang merupakan volume base nya adalah 30.000 MH sehingga tarifnya adalah tinggal kita bagi saja ketemu 70 dolar per MH dan under traditional costing ini merupakan single rate tarifnya cuma 1 top dan kita tahu bahwasannya 70 dolar per MH ini merupakan kalau kita acukan dengan level of cost ini hanyalah merupakan unit level saja yaitu FOH yang berada di tataran unit level oke single rate dan unit level only unit level nya pasti menggunakan MH kalau di ABC bagaimana Pak ini kan di ABC sudah sudah kita bahas tadi ya pasti ini at least ada dua level of cost yaitu yang pertama batch level yang sedang di analisis ini dan yang kedua pasti dia punya FOH di tataran unit level berarti ada unit level cost nah unit level cost nya ini pasti nanti kalau diteruskan Carlton Company dia juga pasti akan menggunakan MH sebagai dasar alokasinya atau allocation based atau basis untuk tarif FOH nya pasti juga akan MH yang disini tapi itu tidak diketahui tidak diberikan informasinya karena memang tidak diminta untuk dilakukan analisis paham ya sampai disini intinya kita sudah menemukan tarifnya adalah 70 dolar per MH under traditional costing nah sekarang berikutnya kita alokasikan lah ketika kita sudah punya tarif maka ya sudah tarif itu kita pakai kita gunakan untuk membagi atau mengalokasikan FOH ke produknya yaitu dalam hal ini produk nomor 1 jadi kita akan mengalokasikan FOH hanya untuk produk nomor 1 kita tahu tadi berdasarkan informasi produk nomor 1 itu MH nya memakai sebanyak 1500 jam mesin ya 1500 jam mesin berarti berapa FOH yang akan dialokate to produk nomor 1 ya tinggal tarifnya saja 70 dolar per MH dikalikan dengan 1500 MH MH nya kita corak tersisalah tinggal dolar sehingga 70 x 1500 sama dengan 105 ribu dolarnya ini menjadi satuan atas besarnya beban biaya overhead jadi total biaya overhead yang dialokasikan untuk produk nomor 1 under traditional costing adalah 105 ribu ini adalah total FOH overhead cost yang dialokasikan untuk produk nomor 1 under traditional costing nah sekarang bagaimana kalau kemudian kan kita disuruh menemukan cost distortion bagaimana sekarang kemudian jika untuk produk nomor 1 ini dialokasiin FOH dengan menggunakan sistem ABC oke berarti ya kita hitung disini kita akan menerapkan ABC hanya untuk parsial saja yakni di badge level sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Carlton company kita tidak bisa melakukan analisis menyeluruh total untuk semua biaya overheadnya di tahun terakhir atau last year yang pertama langkahnya ya jelas kita harus setting rate juga kita harus setting tarif juga tapi sekali lagi karena ini biayanya itu adalah last year artinya sudah terjadi ini bukan predetermine of FOH rate namanya hanya rate-nya tarifnya ini digunakan untuk kepentingan alokasi saja kan ini statusnya tadi adalah tadi dan yang perlu digarisbawai pula adalah bahwa ini di badge level bukan total untuk semua biaya overhead di level of cost under ABC nah tarifnya adalah di badge level tadi kita menggunakan WO ya menggunakan WO kita butuh pembilang dan penyebut pembilangnya tentu saja adalah total FOH tapi bukan total 2.100.000 yang seperti yang disini kenapa karena yang dianalisis hanya badge level sehingga total FOH overhead di badge level adalah hanya 100.000 dolar saja ini adalah pembilangnya kemudian penyebutnya apa penyebutnya tentu saja adalah total allocation base total allocation base nya karena badge level dia pakai WO berarti total WO nya berapa sehingga ini total actual activity base total WO in the last year adalah 1000 1000 1000 perintah order 1000 perintah kerja maksudnya nah sehingga tarifnya adalah 100.000 dibagi 1000 tentunya jadi 100.000 dibagi 1000 sehingga tarifnya adalah 100 dolar per WO 100 dolar per setiap kali ada perintah kerja oke tarifnya sudah ketemu berarti langkah berikutnya adalah ya sudah tarifnya digunakan dalam rangka untuk perhitungan alokasi atau pembebanan FOH ke produk nomor 1 yaitu dengan mengalihkan tarif dikalikan dengan actual base actual allocation base yang dipakai untuk produk nomor 1 oke tarifnya adalah 100 dolar per WO yang ini tadi dikalikan dengan WO dedicated only to produk 1 berapa yaitu 30 WO berarti dikalikan 30 100 dolar per WO dikalikan 30 WO WO nya kita coret tinggal menyisakan dolar sehingga 100 kali 30 sama dengan 3000 dolar dolarnya merupakan satuan satuan mata uang untuk biaya overhead nah perhatikan yang 105 ribu ini tadi adalah semua total biaya overhead dalam kontak konteks total biaya overhead untuk semuanya sementara 3000 ini adalah total biaya overhead yang dialokasikan ke produk nomor 1 tetapi hanya parsial only batch level saja oke kalau begitu ini tidak apple to apple kalau mau dibandingkan langsung oh berarti pak distorsi biaya under TC dan ABC adalah berarti tinggal 105 ribu dikurangi 3000 alias 102 ribu apakah begitu pak jawabannya adalah tidak tidak demikian itu tidak apple to apple kenapa karena 105 ribu ini untuk semua FOH gitu loh ya ini adalah porsi untuk semua FOH yang dibebankan ke produk nomor satu berarti produk nomor satu ini under TC FOH ya sudah langsung di kasih alokasian sebanyak 105 tidak bertambah lagi tidak ada yang lainnya lagi ini 105 ribu ini sudah total FOH yang dialokasikan untuk produk nomor satu nah kalau yang ini 3000 ini adalah FOH yang dialokasikan ke produk nomor satu mana ini 3000 ini merupakan FOH yang dialokasikan ke produk nomor satu tapi belum semua total FOH yang di assign untuk produk nomor satu artinya masih ada biaya FOH yang berada di level of cost selain batch level yang tidak dihitung dimasukkan untuk produk nomor satu nah jadi yang 3000 dolar ini hanya satu level of cost saja yang dimasukkan dibebankan ke produk nomor satu yaitu level batch nah tadi seperti sudah kita bahas sebelumnya tadi pasti ini at least ada dua level of cost ini si Carlton ini kalau dipandang dari sisi ABC yaitu unit level dan batch level minimal ya kalau 3 boleh enggak pak boleh 4 boleh tapi yang jelas untuk unit level product level dan facility atau plan level tidak tidak ada informasinya dan kita juga enggak usah mencari-cari karena memang tidak dikasih datanya jadi ya sudah biarkan saja yang perlu kita ketahui bahwa ini 3000 ini adalah bukan jumlah keseluruhan atau bukan jumlah total FOH yang dibebankan untuk produk nomor satu under ABC artinya ini masih ada FOH di level of cost yang lain yang tidak ada informasinya sehingga kita tidak perlu dan tidak bisa melakukan analisis oke paham ya lupa berarti 3000 ini masih ketambahan dengan FOH yang lainnya lagi dong pak jawabannya adalah yes at least minimal ketambahan FOH alokasian FOH under ABC di level unit paham ya jadi kalau ini mau langsung dibandingkan 105.000 dengan 3000 itu menjadi misleading salah keliru gitu kenapa karena ini seluruh biaya dibandingkan hanya parsial sebagian biaya saja jadi jangan kemudian langsung ini distortion of cost nya 102.000 gitu itu keliru itu nah terus yang benar berapa distortion of cost nya oke kita hitung ya kita hitung jadi FOH yang dialokasikan ke produk nomor 1 under ABC jelas sudah kita hitung parsial tadi 3000 dolar bagaimana dengan FOH yang dialokasikan ke produk nomor 1 under traditional costing jangan sekali lagi dipasang 105.000 disini untuk dibandingkan tidak boleh terus gimana dong pak ini harus kita kecilkan dulu size atau ukurannya kan ini ukurannya size nya adalah hanya level batch ya ya sudah kalau begitu ya ini juga harus kita adjust size kita kurangi untuk pura-puranya berada di level batch gimana cara untuk mengecilkan size nya ya kita pakai perbandingan saja kita pakai perbandingan atau rasio cara untuk merasionya bagaimana pak ya gampang tinggal kita rasiokan aja ini kan 100.000 nih yang dianalisis di batch level kan totalnya tadi 100.000 yang di batch level 100.000 sementara total FOH keseluruhan adalah 2.100.000 total FOH keseluruhan tadi adalah 2.100.000 berarti yang dipakai untuk analisis kan hanya 100.000 per 2.100.000 paham? nah ini total FOH allocated to produk nomor 1 kan 105.000 totalnya berarti kalau mau dibandingkan dengan yang ini karena parsial hanya batch level ya sudah berarti 105.000 ini ya 105.000 ini kita adjust dulu kita kecilkan size-nya dengan jalan mengalihkan secara proporsional pakai rasio rasionya adalah 100.000 ya 100.000 per 2.100.000 2.100.000 yang ini oke 100.000 per 2.100.000 jadi 100.000 per 2.100.000 dikalikan 105.000 hasilnya adalah 5.000 jadi sekarang 5.000 ini size-nya sudah sepadan dengan yang FOH 3000 ini under ABC sekali saya ulang sekarang 5.000 ini size-nya ini sudah setara sudah sepadan untuk dalam rangka kita compare antara TC dengan ABC paham ya sampai disini oke berarti sekarang komparasinya adalah 5.000 under TC kita bandingkan dengan 3000 under ABC di under ABC 3000 under TC 5000 selisih biayanya berapa ya tinggal kita kurangkan saja ketemu 2000 sehingga kita tahu cost distortion-nya adalah 2000 dan kalau kita lihat menurut TC FOH yang dibebankan ke produk produk nomor 1 adalah 5000 dolar tapi ABC bilang oh enggak kalau menurut saya kata ABC ini FOH yang dibebankan ke produk nomor 1 itu untuk batch level itu untuk secara parsial itu itu hanya 3000 jadi menurut ABC si TC ini ini kelebihan atau dengan kata lain overstated jadi according to ABC assignment of overhead cost that has been charged to product number 1 under traditional costing itu overstated jadi karena FOH under TC itu lebih gede daripada FOH under ABC maka disebut sebagai overstated menurut ABC lupa kok menurut ABC perhatikan pas kita membahas video materi sebelumnya part 3 kita sudah melakukan rekonsiliasi dan rekonsiliasi itu bergerak dari TC ke ABC jadi yang menjadi centris yang menjadi centernya yang menjadi titik fokusnya adalah ABC jadi ini menurut ABC ini si TC ini overstated atau kelebihan membebankan FOH ke produk paham ya sampai disini ya oke sampai disini kita sudah dapat simpulan ini cost distortion 2000 overstated oke paham berikutnya sekarang kita bahas kasus kedua soal yang kedua oke ya soal dua soal dua kita ambil dari buku pak carter untuk problem P14 strip 3 mengenai comparison of ABC and traditional costing using two products pak kalau produknya lebih dari dua emang boleh oh boleh gak ada masalah pak kalau produknya satu boleh enggak pak enggak boleh kalau produknya cuma satu saja maka percuma dikomparasi antara TC dan ABC kenapa karena akan menghasilkan alokasian pembebanan FOA yang sama aja jadi mau ditempuh pakai cara TC atau cara ABC kalau produknya cuma satu ya nanti ujung-ujungnya total FOA yang dibebankan ya sebesar total FOA nya itu gak dibagi-bagi lagi uang produknya cuma satu kok gimana baginya itu artinya 100% di alokasikan atau dibebankan ke produk yang bersangkutan yang cuma satu itu jadi jalannya mau pakai TC mau pakai ABC sama hasil jadi gak ngefek jadi untuk ngelihat ya komparasi PC dan ABC itu at least minimal produknya harus dua atau dengan kata lain lebih dari satu oke kita pahami dulu soalnya the driver company produces two product standard and custom oke ada perusahaan namanya driver company dan dia itu menghasilkan dua macam produk dua lini produk yang dia buat yaitu standard dan custom and uses a costing system that accumulates all overhead in a single cost pool and allocates it based on direct labor cost oke ini kalimat berarti menginformasikan tentang kondisi traditional costing dimana kondisi traditional costing itu dia single cost pool sehingga nanti pasti single rate dan mengalokasikannya dengan menggunakan allocation base yang berupa volume dalam hal ini adalah direct labor cost nah direct labor cost ini non activity driver udah jelas ini ya driver management has decided to implement ABC having just finished a study that revealed significant amounts of overhead cost are related to setup activity and design activity jadi kalimat yang kedua ini ceritanya perusahaan driver company ini dia menjajaki untuk menerapkan ABC memutuskan untuk menerapkan ABC nah berdasarkan keputusan ini terus driver company ini melakukan studi melakukan penjajakan untuk bagaimana kalau menerapkan alokasian FOA based on ABC dan dari studi itu diperoleh hasil bahwasannya aktivitas yang terkait dengan proses produksi kedua macam produk ini ada dua aktivitas nya yaitu setup activity dan design activity kita tahu bahwa setup activity itu berarti berada di level batch sementara design activity itu berada di level product cara untuk mengingat ingatnya gampang kalau design itu artinya product kan istilahnya ada dalam bahasa Indonesia design product product design design product nah berarti tinggal gabungkan aja itu kedua perasa tersebut yang anggotanya ada dua kata yaitu design dan product jadi kalau design product berarti kalau design itu pasti berada di level product kemudian setup activity itu untuk dalam rangka berproduksi berproduksi itu enggak satu unit dibuat dulu selesai baru ganti unit lagi dibuat enggak tapi pakai batch kelompok gitu loh barengan satu kali mengoperasikan mesin sekali mengoperasikan mesin produksi maka itu digunakan untuk membuat sekelompok unit produk gitu loh sehingga setup ini merupakan berada di tataran batch level atau level kelompok kecil the number of setups and the number of design hours were selected as the activity the activity drivers for the two new cost pools jadi ini kan ada dua kelompok biaya yaitu kelompok biaya setup activity related overhead cost dan design activity related overhead cost nah masing-masing kelompok biaya ini membutuhkan allocation base pasti itu kan kalau ada cost pool itu pasti dia punya cost driver ada kelompok biaya dia pasti punya pemicu biaya nah setup activity itu allocation base nya didasarkan kepada number of setup jumlah setup kemudian design activity itu allocation base atau basis nya didasarkan kepada number of design hours jadi ini adalah number setup jumlah setup yang ini design activity adalah jumlah design hours kemudian and direct labor cost will continue as the base for allocating the remaining overhead oke berarti ini kan ada under ABC cost related to activity nya ada setup activity dan design activity ini belum total 100% biaya overhead nya masih ada sisa biaya overhead yang tidak bisa direlasikan atau not related to any activity driver sehingga kemudian other overhead nya itu itu pasti berada di tataran unit level kenapa berada di tataran unit level karena dia menggunakan allocation base yang sama dengan traditional costing yaitu direct labor cost sehingga direct labor cost ini ini akan dipakai sebagai dasar basis allocation base untuk not related to activity driver yang tersisa paham ya dan ini pasti berada di tataran level yaitu level unit information concerning drivers companies most recent year of operation success follows nah ini adalah data terkait dengan proses produksi di driver company mulai dari unit produce dm dl aktivitas setup kemudian eh jumlah setup ini bukan aktivitas setup ya jumlah setup kemudian design hours jumlah design hours untuk setiap masing-masing produk tentunya yaitu standard dan custom kemudian ada overhead biaya overhead di range based on relasi dengan cost driver maka ada setup overhead related 300.000 dolar design overhead related ada 900.000 dolar dan other overhead yang tidak relate kepada aktivitas setup maupun aktivitas desain ada 3.300.000 sehingga total overhead ada 4.500.000 nah dari sini sekarang kita tahu nih lawasannya total FOH yang dibebankan yang akan dihitung alokasiannya under TC dan ABC adalah 4.500.000 ini totalnya jadi nanti baik dengan menggunakan TC atau dengan menggunakan ABC ini nanti total alokasiannya itu harus sama yaitu harus sebanyak 4.500.000 perkara dari 4.500.000 ini yang mau dialokasiin ke standar dan ke custom berapa-berapa ini tidak ada soal dan pasti under TC dan ABC nanti alokasian FOH yang 4.500.000 ini under TC ke standar dan under TC ke custom dibandingkan dengan under ABC ke standar dan under ABC ke custom itu semuanya harus berbeda tidak boleh sama kalau sama yang enggak perlu ada istilah TC dan ABC paham ya sampai disini nah sekarang apa sih requirementnya perintahnya adalah yang nomor 1 calculate the total and per unit cost reported for the two products by the existing costing system using the format shown in exhibit 14.3 nah ini enggak perlulah kita kerjakan pokoknya kita ketemu kita temukan berapakah total cost dan cost per unit atau UC under existing costing system existing costing system ini maksudnya adalah under traditional costing namun sekali lagi pokok fokus pembahasan kita terkait dengan TC dan ABC itu tidak menginklusi sebenarnya DM dan DL cakupan bahasan mengenai TC versus ABC itu hanyalah berbicara tentang overhead cost yakni yang 4.500.000 ini paham? kemudian yang kedua requirementnya calculate the total and per unit cost reported for the two products by the ABC system using the format shown in exhibit 14.4 nah ini enggak ada masalah enggak usah pakai format-formatan yang penting ketemu hasilnya yaitu total cost dan cost per unit nah yang requirement nomor dua ini under ABC under activity based costing kemudian yang ketiga reconcile the cost reported for custom by the two casting systems use column for total and per unit cost nah ini enggak perlu kita pakai kolom atau tabel yang di representasikan atau yang di presentasikan atau yang di informasikan oleh Pak Carter enggak perlu yang jelas jangan dihafal itu mentang-mentang oh seperti tabel atau format di exhibit sekian-sekian itu terus kita hafalkan itu kolom tabelnya itu haram hukumnya enggak perlu yang jelas kita tahu ngerti esensi dari traditional costing versus activity based costing enggak usah pakai caranya bisa macam-macam enggak perlu nurutin formatnya sesuai dengan di textbook enggak usah jadi enggak usah dihafal itu formatnya jadi requirement yang ketiga ini intinya adalah kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi pembebanan FOH under TC dan ABC nomor empat what percentage of drivers total overhead is treated differently by the two costing systems by what percentage did the cost of custom change as a result of the change in the system calculate each answer to the nearest whole percent nomor empat ini intinya dari rekonsiliasian itu nanti diteliti lagi perubahan dari TC ke ABC itu berapa tapi enggak ada masalah ini sebenarnya enggak usah dikerjakan enggak apa-apa jadi mainly yang akan kita kerjakan di sini adalah yang pertama menghitung alokasi FOH under TC kemudian yang kedua kita akan menghitung pembebanan FOH under ABC terus yang ketiga kita lakukan rekonsiliasi itu yang akan kita kerjakan oke kita bahas sekarang satu per satu kita lakukan pembebanan alokasi FOH under traditional costing untuk kedua produk ini yaitu standard dan custom oke kita lihat kondisi TC yang pertama kalau kita mau mengalokasikan FOH sekali lagi maka kita harus tahu terlebih dahulu tarifnya kalau begitu kita harus setting tarif FOH dan dalam konteks ini juga bukan merupakan predetermine of OH Rates kenapa? karena ini sudah biayanya actual terjadi jadi bukan predetermine Rates hanya untuk kepentingan alokasi saja karena actual ini recent years kata-katanya adalah recent years jadi data angka ini semuanya adalah recent years artinya sudah actual sudah dilalui dan untuk under traditional costing maka allocation base adalah direct labor cost jadi tadi ini direct labor cost ini ini merupakan basis alokasi atau allocation based under traditional costing sehingga kita bisa menghitung FOH rate tarif FOH tarif FOH nya kita butuh pembilang dan penyebut pembilangnya adalah total FOH total FOH nya berapa total FOH nya yang ini 4.500.000 lupa kok pakai total FOH yang 4.500.000 nah ini ternyata kan tadi perusahaan ini driver company ini kan dia single rate dia single rate single cost single rate berarti total FOH kalau single rate berarti kan single cost single cost hanya satu kelompok biaya overhead saja yaitu FOH titik selesai gak perlu dirinci-rinci lagi total biaya FOH nya berapa 4.500.000 sehingga 4.500.000 ini 4.500.000 pembilang penyebutnya apa penyebutnya tentu saja total allocation base nya yaitu total direct labor cost bukan direct labor hour ada direct labor hour ada direct labor cost keduanya DLH dan DL cost ini sama-sama merupakan non-activity base atau dengan kata lain DLH dan DL cost ini merupakan unit base atau volume base atau volume driver berapakah total direct labor cost nya kita lihat datanya disini total direct labor cost nya adalah 3 juta nah yang ini yang kita pakai bukan 2.910 dan 90 bukan yang kita pakai adalah 3 juta dolar sehingga 3 juta dolar ini merupakan total allocation base sehingga tarifnya kita bisa hitung tarifnya kita bisa hitung disini adalah 4.500.000 dolar dibagi 3 juta dolar sehingga tarifnya adalah 4.500 dibagi 3 sama dengan 1.500 atau 150% jadi tarif FOH nya under traditional costing adalah 150% dari DL cost jadi pembebanan FOH under DC itu hitungnya adalah 1.500 kali DL cost yang timbul atau 150% kali total direct level cost yang dibebankan itu nanti ketemu FOH nya kita sudah punya tarif maka langkah berikutnya kita bisa menghitung alokasian FOH under DC ke masing-masing produk yaitu standard dan custom paham? oke nah kita akan mengalihkan tarifnya ini tarifnya sudah kita hitung 150% dari DL cost kita kalikan tarifnya dengan actual allocation base yang sudah dipakai oleh si produk standard dan produk custom nah terkait dengan direct labor cost di standard dan custom nah berarti kita lihat dong di standard dan custom dia pakai direct labor cost nya berapa dibebanin ya kita lihat di sini direct labor cost yang dibebankan ke produk standar adalah 2.910.000 sementara DL cost yang dibebankan ke produk custom adalah 90.000 ya sudah angka ini 2.910.000 dan 90.000 ini tinggal kita kalikan dengan tarifnya untuk alokasian FOH yang sesungguhnya ke masing-masing produk standar dan custom jadi FOH yang dialokasikan ke produk standar adalah 150% tarifnya dikalikan dengan allocation based actual yang dipakai oleh standar jadi direct labor cost yang dibebankan ke produk standar kan tadi 2.910.000 berarti 150% kali 2.910.000 sama dengan 4.365.000 berarti FOH yang dialokasikan ke produk standar under traditional costing adalah 4.365.000 oke paham ya nah karena produknya cuma 2 dan kita tahu tadi total FOHnya 4.500.000 sebenarnya nggak usah ngitung begini ya tinggal kita kurangi saja 4.500.000 dikurangi 4.365.000 ini pasti will be allocated to produk custom 135.000 atau kalau kita mau hitung secara hitung-hitungan idealisnya normatifnya ya kita kalikan tarif dengan allocation base actual yang dipakai oleh produk custom allocation base nya berupa direct labor cost yang dipakai oleh produk custom adalah 90.000 sehingga 50.000 90.000 sorry dikalikan dengan tarifnya 150% ketemu 135.000 nah 135.000 ini merupakan FOH yang dialokasikan atau dibebankan ke produk custom sehingga di total jumlahnya sama dengan total FOH yang tadi disini yaitu 4.500.000 nah pokok atau inti pembahasan inti permasalahan terkait dengan pembebanan FOH under traditional costing itu hanya ini saja data-data yang lainnya itu hanya data untuk lanjutan saja yang sebenarnya itu tidak masuk dalam kategori pembahasan TC versus ABC nah kalau kita sudah menyelesaikan yang saya kotakin merah ini ya sudah sudah selesai sebenarnya requirement nomor 1 sebenarnya harusnya itu pokok poin pentingnya itu sudah selesai kita kerjakan yang dikotakin merah ini yaitu mengalokasikan FOH ke produk standar dan custom under traditional costing paham ya nah yang diminta tapi pak untuk menghitung UC atau unit costnya atau cost per unitnya oke ya kita lanjutkan UC atau cost per unit total manufacturing cost dibagi dengan quantity produce oke kalau begitu kita cari dulu total manufacturing costnya yaitu FOH nya akan kita tambahi dengan prime cost yaitu FOH nya akan kita tambah dengan DM dan DL nah DM nya berapa yang dibebankan ke produk standar 882 ribu dan ke produk custom DM nya dibebanin 12.500 dari mana pak tinggal kita kopas saja kita ambil dari sini DM cost untuk produk standar adalah 882 ribu yaitu per unitnya 12 dikalikan total unit produce untuk standar 7.3500 sama dengan 882 ribu sementara untuk custom 12.500 yaitu per unitnya DM per unitnya 100 dolar dikalikan 125 unit produk custom yang di produce maka hasilnya 12.500 yang kita tinggal ambil kita taruh di sini total DM yang dibebankan oleh perusahaan ini yaitu driver company adalah 894 500 itu DM nya kemudian DL nya tadi kan sudah ada sudah kita teliti ya Tadi ya DM nya EDL nya dibebanin ke standard produk adalah 29.000 dan ke custom produk DL cost nya adalah 90.000 tinggal kita masukkan di sini total DL cost dibebanin oleh driver company in the last year adalah 3 juta dolar sehingga kita jumlahkan ke bawah DM EDM tambah DL tambah FOH ketemu total manufacturing cost untuk produk standar 8157 ribu sementara total manufacturing cost untuk produk custom adalah FOH ditambah DM ditambah DL sama dengan 237 500 dibagi dengan quantity produce quantity produce untuk standar kan yang ini kemudian untuk produk custom quantity produce 125 sehingga dibagi dengan quantity produce ketemu cost per unit untuk produk standar adalah 110,980 atau 110,98 per unit 110,98 per unit itu untuk produk standar cost per unit nya cost per unit untuk produk custom adalah 237 500 dibagi 125 menghasilkan cost per unit nya 1900 dolar per unit paham ya sampai disini ya sehingga requirement nomor 1 sudah selesai sudah kita penuhi sudah kita dapatkan angka cost per unit namun sekali lagi pokok fokus yang menjadi titik perhatian kita sebenarnya bukan yang ini melainkan yang ini mengalokasikan FOH ke produk standar dan custom under traditional costing untuk yang kondisi TC requirement 1 sekarang kita lanjutkan ke requirement nomor 2 kita mau menggarap alokasian FOH yang 4.500.000 tadi yang ini bagaimana kalau dialokasikan dengan menggunakan sistem ABC atau activity based costing langkah pertama jelas kita harus setting tarif dulu ingat bahwasannya tarifnya bukan predetermined overhead rate disini hanya untuk kepentingan alokasi saja kita hitung tarifnya oke nah terkait dengan ABC activity based costing maka tadi ada 2 aktivitas kan gitu ya yaitu aktivitas setup dan aktivitas design changes aktivitas design atau design changes oh cuma design aja bukan design changes beda ya antara design dengan design changes jadi aktivitasnya ada aktivitas design dan aktivitas setup aktivitas untuk mendesign dan aktivitas untuk setup berarti ini kelompok biaya sendiri kemudian ada tambahan biaya yang lainnya yang selain aktivitas selain aktivitas itu other overhead cost other overhead cost nah kalau begitu ada 3 kelompok biaya nih yaitu kelompok biaya terkait dengan aktivitas design kelompok biaya terkait dengan aktivitas setup dan kelompok biaya yang tidak terkait dengan aktivitas kalau ada 3 kelompok biaya atau 3 cost pool maka kemudian tarifnya nanti pasti ada 3 dan kemudian kita tahu bahwasannya aktivitas design ini merupakan product level kemudian aktivitas setup ini merupakan batch level dan yang other overhead yang not related to any activity itu berada di tataran unit level oke nah kita tahu ya berarti allocation base-nya di plant level berarti tidak ada keterangan terkait dengan plant level berarti ini kosong nanti tidak ada level of cost yang berada di tataran facility level tidak ada oke kemudian product levelnya tadi design ya aktivitas design ini allocation base-nya adalah number of design hours lamanya jam design sehingga nanti disingkat design hours atau DH itu yang menjadi allocation base untuk aktivitas design yang berada di product level kemudian di batch level aktivitasnya tadi adalah setup kemudian allocation base-nya basis alokasinya adalah jumlah setup number of setups kemudian di tataran unit level yang terakhir ini tadi merupakan FOH atau overhead cost yang not related to any activity berupa design dan setup nanti dia akan menggunakan dasar alokasi atau allocation base berupa direct labor cost sebagaimana tadi sudah kita lihat disini direct labor cost will continue as the base for allocating the remaining overhead artinya non-activity driver overhead cost-nya dipakai in basis alokasi direct labor cost yang mana direct labor cost ini tadi sama dengan allocation base yang dipakai ketika kita berada di traditional costing under TC berarti jelas ini unit level nah ketika kita sudah mengetahui allocation base-nya maka sekarang kita bisa menghitung tarif FOH-nya untuk setiap level of cost under A, B, C plant level nggak ada berarti ini kita omit saja kita eliminasi kita hilangkan nggak perlu kita bahas karena memang tidak ada informasi terkait dengan plant level karena memang tidak ada plant level tahunya dari mana pak laya ini total level hanya 4.500.000 kemudian ke setup related berarti batch level 300.000 kemudian ke product level design aktivitas design 900.000 dan 3.300.000 sudah full untuk unit level other overhead other non activity driver overhead totalnya 4.500.000 sehingga kita dapat simpulkan tidak ada biaya di plant level tidak ada overhead maksudnya di plant level kita hitung tarifnya maka kita butuh pembilang dan kita butuh penyebut pembilangnya adalah pembilangnya adalah total FOH penyebutnya adalah total allocation base nah total pembilangnya kita ambil tinggal kita kopas copy paste total overhead dari rincian yang ada disini tinggal kita copy paste saja setup related overheadnya 300.000 kemudian design related overheadnya adalah 900.000 dolar sementara untuk other FOH yang berada di unit level nanti adalah 3.300.000 dan ini semuanya adalah pembilang ini semuanya adalah pembilang berarti ini adalah total FOH tinggal kita taruh disini ini adalah pembilang kemudian penyebutnya adalah total allocation base penyebutnya adalah total allocation base berarti untuk product level adalah jumlah jam design atau number of design hours berapakah number of design hours kita cari dari data yang disini design hours untuk produk standar 12.000 jam untuk produk custom 3.000 jam sehingga total jam untuk melakukan aktivitas design di driver company sepanjang last year recent years adalah 12.000 ditambah 3.000 sama dengan 15.000 oke berarti ini total allocation base untuk product level ada 15.000 DH 15.000 design hours kemudian di batch level kita cari number of setup nya number of setup ya sudah kita lihat disini aktivitas setup untuk produk standar 30 kali kemudian untuk produk custom juga 30 kali sehingga total aktivitas setup during recent years adalah 60 kali berarti total allocation base atau total setup nya adalah 60 kali untuk batch level ya kemudian unit level unit level tadi 3.300.000 pembilangnya penyebutnya adalah total allocation base allocation base nya menggunakan DL cost di unit level DL cost nya berapakah DL cost nya DL cost nya tadi adalah 3 juta dolar nah ini direct labor cost ya direct labor cost totalnya adalah 3 juta dolar 3 juta dolar ini berarti merupakan penyebut sehingga kita sudah tahu nih kita sudah dapatkan angka pembilang dan angka penyebut pembilangnya sekali lagi adalah total FOH penyebutnya sekali lagi adalah total allocation base sehingga kita bisa membagikan pembilang ke penyebut ketemulah tarif atau rate FOH nya di product level maka ketemu tarifnya adalah 60 dolar per desain hours jadi setiap satu jam desain nanti opahnya biaya overheadnya adalah 60 dolar kemudian di batch level ketemu tarifnya adalah 5.000 dolar per setup jadi setiap kali melakukan setup itu ada biaya overhead yang muncul sebesar 5.000 dolar kemudian di tataran unit level tarifnya adalah 110% DL cost 110% direct labor cost nah kan 3.300.000 dibagi 3.000.000 sama dengan 110% jadi nanti FOH yang akan dialokasikan under ABC yang berada di unit level nanti akan dialokasikannya sebesar 110% dari direct labor cost di setiap masing-masing produk standar dan custom pahamnya sampai disini sampai disini kita sudah punya tarif maka kemudian kita bisa menghitung alokasian FOH berdasarkan tarif ini yaitu dengan jalan mengalihkan tarif dengan allocation base yang dipakai untuk setiap atau masing-masing produk ini oke sekarang kita garap kita akan mengalokasikan ya kita akan mengalokasikan FOH ke standar dan custom tapi dengan menggunakan ABC system oke kita garap sekarang FOH allocated yang berada di tataran product level yang plan level gak usah diperhatikan ya yang plan level kenapa karena memang gak ada gak ada biaya overhead di plant level yang dibebankan ke produknya driver company jadi langsung saja ke product level product level yang dialokasikan overheadnya ke standar berapa nih product level kan total biayanya tadi adalah 900 ribu nah dari 900 ribu ini maksudnya yang disini product level 900 ribu ini tadi design hours nya total cost overhead cost related to activity design kan 900 ribu berarti 900 ribu ini akan dialokasikan ke product standar berapa dan ke custom berapa akan gitu ke standar berarti tinggal kita kalikan aja tarifnya yaitu 60 dolar per DH design hours dikalikan dengan jumlah design jam design yang dipakai oleh produk standar berapakah jumlah jam design yang dipakai oleh produk standar design hours di produk standar 12 ribu sehingga kita kalikan dengan 12 ribu 60 x 12 ribu sama dengan 720 ribu jadi disini di biaya di level produk yang dibebankan ke standar based on aktivitas design ke produk standar FOH nya dia dapat alokasian sebesar 720 ribu nah ke product custom gimana ke product custom ya tinggal tarifnya aja sama 60 dolar per DH dikalikan dengan aktivitas design lamanya aktivitas design untuk produk custom berapa lamanya aktivitas design untuk produk custom untuk produk custom lamanya designnya adalah 3 ribu jadi 60 x 3 ribu 60 x 3 ribu sama dengan 18 ribu jadi 180 ribu maksudnya 180 ribu dolar ini merupakan alokasian FOH untuk produk level ke produk custom kalau di jumlah atau di total ini pasti 720 ribu ditambah 180 ribu ini pasti sama dengan 900 ribu 900 ribu oke ini kalau kita jumlah ke samping gak ada masalah nah totalnya 900 ribu 900 ribu itu kan berarti sudah sama dengan FOH yang terkait dengan aktivitas design yaitu 900 ribu jadi 900 ribu sudah kita allocate ke produk custom dan produk standard under APC berikutnya sekarang kita mau mengalokasikan batch level cost batch level tadi terkait dengan aktivitas setup total biaya untuk setup sepanjang periode tahun ini adalah 300 ribu ini kan total overhead related to setup activity 300 ribu jadi pertanyaannya bagaimana kita mau membagi mengalokasikan 300 ribu ini ke product standard dan custom oke tadi kan kita sudah punya tarif tarif untuk batch levelnya adalah 5 ribu dolar per setiap kali setup kita lihat aktivitas setup untuk standard dan custom kita cek dulu ya aktivitas setup untuk produk standard dan custom sama yaitu masing-masing 30 kali setup oke kalau 30 kali setup ya sudah beri tarifnya 5 ribu dolar per setup untuk standard kita kalikan dengan 30 hasilnya 150 ribu demikian pula untuk product custom tarifnya 5 ribu dolar per setiap kali setup kita kalikan dengan 30 kali setup untuk product custom sama dengan 150 ribu 150 ribu ditambah 150 ribu sama dengan 300 ribu 300 ribu itu adalah jumlah aktif jumlah overhead cost related to setup activity yaitu 300 ribu totalnya tadi disini nah udah udah kejawab nih sekarang 300 ribu ternyata dialokasikan untuk overheadnya dialokasikan untuk produk custom dan produk standar sama yaitu masing-masing mendapatkan 150 ribu dolar oke ya terakhir unit level terakhir unit level unit level tentu saja juga sama tinggal kita kalikan saja tarifnya dengan allocation base yang diokupansi oleh masing-masing produk tarifnya adalah 110% ya 110% dari apa 110% dari direct labor cost 110% dari direct labor cost berarti direct labor cost dibebankan ke produk standar berapa tinggal kita cari direct labor cost untuk produk standar 2.910.000 oke kalau begitu 110% x 2.910.000 hasilnya 3.201.000 kemudian untuk produk custom berarti ya tinggal kita kalikan saja tarifnya juga 110% dikalikan dengan direct labor cost yang dibebankan untuk custom produk berapa berapakah direct labor cost untuk custom ya direct labor cost untuk custom adalah 90.000 berarti 110% dikalikan 90.000 sama dengan 99.000 sehingga 3.201.000 ditambah 99.000 hasilnya 3.300.000 nah 3.300.000 ini merupakan total other overhead cost yang tidak relate sama sekali ke aktivitas setup dan aktivitas design yakni 3.300.000 tadi kan yang ini not related to any activity atau other FOH nya adalah 3.300.000 berarti sudah kita bagi ke masing-masing ke standard dan custom segini nilainya pembagiannya untuk unit level nah sekarang kita jumlahkan kita total semua ini alokasian FOH yang berasal dari setiap level of cost ini yang dialokasikan untuk masing-masing produk sehingga total FOH yang dialokasikan ke produk standar adalah kita jumlahkan 3 angka ini hasilnya 4.071.000 sementara FOH yang dialokasikan ke produk custom kita jumlahkan 3 angka ini produk level batch level dan unit level totalnya sebesar 429.000 nah kalau kita jumlahkan 4071 dengan 429 hasilnya adalah 4.500.000 nah 4.500.000 ini adalah total FOH yang ini tadi jadi under ABC sekarang kita sudah berhasil mengalokasikan total FOH sebesar 4.500.000 ini dengan menggunakan APC sistem kalau kita lihat kita bandingkan alokasian FOH under ABC dan TC ini pasti akan berbeda ya pasti tidak sama kita lihat kita cek produk standar under ABC dapat alokasian FOH 4071 bagaimana kalau under TC 4365.000 beda produk custom under TC dapat alokasian FOH 135.000 kalau under ABC harusnya 429.000 jelas tidak sama oke tapi yang harus di notice disini adalah total FOH harus sama total FOH will be allocated to produk custom dan produk standar 4.500.000 dan sini totalnya juga 4.500.000 tidak boleh beda kalau ini kan kita cuma mengalokasikan total 4.500.000 ini jalurnya yang satu pakai TC yang satu jalannya dengan menggunakan ABC jalannya beda hasil alokasiannya beda tetapi total FOH tetap aja sama yaitu 4.500.000 sehingga kalau requirement nomor 2 tadi kita diminta untuk mencari atau menghitung cost per unit maka ya tinggal kita cari dulu total manufacturing cost nya yakni kita tambahkan dengan DM dan DL ketemu total manufacturing cost kemudian dibagi dengan quantity produce untuk produk standar maka ketemu cost per unit untuk produk standar adalah 106,98 per unit sementara untuk produk custom cost per unit nya adalah total manufacturing cost nya ini dibagi dengan quantity produce ini maka ketemu cost per unit untuk produk custom under ABC untuk alokasian FOH ketemu cost per unit adalah 4252 dolar per unit ini sama atau beda pak dengan under TC jelas beda uang FOH nya saja berbeda kalau DM dan DL nya sama ini DM dan DL under TC maupun under ABC itu sama tidak beda yang beda adalah hanya overhead cost nya saja sehingga karena overhead cost nya beda maka total manufacturing cost nya juga berbeda total manufacturing cost nya berbeda maka cost per unit nya pun tidak sama under TC dan under ABC paham ya sampai disini berikutnya setelah kita mengerjakan alokasi FOH under TC kemudian juga kita sudah mengalokasikan FOH under ABC maka berikutnya kita hendak menelisik perbedaan alokasian FOH under TC dan under ABC yakni dengan jalan kita melakukan rekonsiliasi FOH under TC dan under ABC baiklah kalau begitu sekarang kita akan melakukan rekonsiliasi FOH under TC dan ABC sebagaimana sudah kita bahas di video materi sebelumnya tadi bahwa dalam rangka kita melakukan rekonsiliasi FOH maka kita akan bergerak dari TC ke ABC sekali lagi jangan dibalik logikanya jangan dibalik dari ABC ke TC kalau dibalik dari ABC ke TC nanti overstated dan understated nya penamaan overstated dan understated nya nanti akan kebalik juga tidak benar kenapa bergerak dari TC ke ABC sudah kita jelaskan bahwasannya yang lebih awal yang lebih duluan itu adalah TC baru kemudian menggunakan ABC oke paham ya nah sebelum kita melakukan rekonsiliasi pembebanan FOH ke produk yang akan kita reconcile dari TC ke ABC maka langkah lebih baiknya kita melakukan penelusuran atas penggunaan basis di masing-masing level of cost sebenarnya langkah ini ini nggak mesti harus dilakukan langkah ini nggak mesti harus dilakukan tapi untuk supaya kita punya gambaran yang lebih enak yang lebih mudah untuk memahami maka disini saya sajikan terlebih dahulu mengenai porsi penggunaan actual basis untuk setiap masing-masing produk di setiap level of cost kita cermati dulu yang ini di product level tadi dia punya allocation base berupa DH design hours nah untuk produk standar dan produk custom ini kan pasti menggunakan aktivitas design total aktivitas design nya tadi adalah 15.000 15.000 dari mana 15.000 kan dari yang disini total aktivitas design nya adalah selama 15.000 jam dimana standar menggunakan 12.000 dan custom menggunakan 3.000 berarti dapat kita rincikan disini bahwa porsi penggunaan aktivitas design adalah untuk produk standar 12.000 per total DH total design hours 15.000 artinya 80% aktifitas design itu dipakai untuk produk standar paham ya sampai disini kemudian kalau begitu totalnya 100% berarti untuk produk custom adalah 100% dikurangi 80% sama dengan 20% atau based on itung-itungan berarti untuk design hours yang dipakai oleh produk custom adalah 3.000 jam per total 15.000 jam sama dengan 20% paham ya kalau dijumlahkan 80% tambah 20% sama dengan 100% itu porsi penggunaan actual base activity driver untuk masing-masing produk di level of cost berupa produk level allocation base adalah DH berikutnya kita hitung porsi persentase penggunaan allocation base untuk setiap masing-masing produk ini yang berada di batch level batch level tadi punya allocation base berupa number of setup number of setup berapa kita lihat di soalnya tadi informasinya number of setup totalnya ada 60 kali dimana 30 kalinya untuk produk standar dan 30 kalinya lagi untuk produk custom berarti ini nanti pasti masing-masing 50% porsi penggunaan setupnya kita lihat oke berarti di batch level untuk produk standar penggunaan setupnya adalah 30 total setupnya 60 berarti 50% demikian pula di produk custom dia menggunakan setup 30 kali total setupnya ada 60 sehingga sama juga 50% ini porsi penggunaan setup untuk produk custom di total 50% tambah 50% sama dengan 100% nah berikutnya yang terakhir adalah di tataran unit level tadi dia punya allocation base adalah direct labor cost kalau begitu kita lihat persentase porsi penggunaan direct labor cost untuk produk standar dan persentase porsi penggunaan direct labor cost untuk produk custom dari mana sekali lagi kita lihat dari sini direct labor cost yang dipakai untuk standar 2910 yang dipakai untuk custom 90 sehingga dari total total direct labor cost adalah 3 juta oke berarti tinggal kita lihat saja persentasenya kita hitung berarti 2910.000 per 3 juta ini dialokasikan untuk standar nih direct labor cost alias 97% kemudian untuk custom berarti pasti 3% uang 100% dikurangi 97% tapi hitung-hitungannya adalah berasal dari 90.000 DL cost yang di allocate dibebanin untuk produk custom dibagi dengan total direct labor cost 3 juta sama dengan 3% kalau di total ya 100% ini unit level nah product level batch level dan unit level ini adalah level of cost yang berada di ABC system activity based costing nah bagaimana dengan traditional costing pak kalau kita menggunakan traditional costing tadi dia akan juga punya allocation base allocation base sama dengan unit level yaitu direct labor cost berarti sama juga direct labor cost dibebankan ke produk standar adalah 29.000 per 3 juta sama 97% untuk produk custom juga sama 90.000 per 3 juta alias 3% untuk produk custom paham ya sampai disini nah sekarang ketika kita sudah punya nih porsi persentase dari penggunaan masing-masing allocation base untuk produk standar dan untuk produk custom maka sekarang kita bisa menghitung dengan lebih mudah menghitung adjustment untuk masing-masing setiap produk level dalam rangka kita melakukan rekonsiliasi atas pembebanan FOH under TC dan under ABC kita pastikan dulu saldo FOH under TC dan under ABC jumlahnya berapa untuk setiap masing-masing produk kita taruh angkanya disini 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 dan disini dan ini jumlahnya harus klop ya harus klop harus sama gak boleh beda diambil dari mana Pak ini FOH under TC kita ambil dari ketika kita mengalokasikan FOH under TC tadi yaitu 4365 standar dan 135.000 custom kita cek 4365 standar 135 custom oke tidak ada masalah sudah betul kemudian kita cek angka untuk under ABC under ABC ini tadi ya 4071 standar dan 429 custom 4071 standar 429 custom oke udah bener nah kita mau menelisih selisihnya itu berapa overstated atau understated dan asalnya atau berada di posisi level of cost yang mana itu loh tujuan dari kita melakukan rekonsiliasi oke ya sudah kita rekonsiliasikan adjustment adjustmentnya kita lihat ke masing-masing level of cost yang tertinggi dulu product level product level berarti kita lihat ini kan bergerak dari TC menuju ABC sekali lagi dari TC menuju ABC product level under TC berarti sama semua nih kalau under TC kan sama aja cuma satu level yaitu berada di unit level alias under TC untuk product level bagi produk standar ya jelas 97% jadi traditional costing yang 97% ini untuk semua level itu dia 97% gitu loh ya sementara kalau untuk ABC ini persentase untuk setiap level of costnya lain-lain beda-beda kalau product level 80% dia ngebebanin batch level 50% kemudian untuk unit levelnya 97% tapi kalau dia pakai TC mau berada di facility level kayak product level kah batch level kah atau unit level semuanya sama yaitu porsi pembebanan FOH-nya 97% untuk produk standar kalau begitu under under TC di level produk produk standar ini dia kealokasian kedapatan alokasian FOH sebesar kedapatan alokasian allocation base sebesar 97% under TC sementara itu level product untuk under under TC untuk produk standar di level produk dia dapat alokasian 80% menurut ABC berarti ada selisih nih 97% dikurangi dengan 80% 97% dikurangi dengan 80% dikalikan dengan produk level overhead cost produk level overhead cost itu tadi terkait dengan aktivitas desain aktivitas desainnya tadi adalah 900 ribu totalnya sehingga 17% dikalikan 900 ribu hasilnya 153 ribu 153 ribu pak ini oke ini tapi overstated atau understated ya jelas overstated kenapa overstated perhatikan si TC ngebebanin FOH untuk tataran produk level 97% tetapi ABC ngebebaninnya cuma 80% ke standar oke berarti kata ABC eh TC kamu kelebihan ngebebanin harusnya nih menurut saya kata si ABC menurut ABC cuma 80% kok kamu ngebebanin 97% jadi according to ABC karena kita bergerak dari TC ke ABC centrisnya adalah ABC jadi according to ABC maka eh TC kamu kelebihan atau dengan kata lain overstated sebesar 153 ribu untuk produk level berikutnya bagaimana untuk batch level bagaimana untuk batch level di batch level under TC ya tetap aja 97% sama semua ini gak peduli level-levelan of course ini kalau traditional costing 97% under TC untuk produk standar 97% sementara untuk batch level according to ABC FOH allocation base yang di bebankan untuk produk standar adalah hanya mestinya 50% sehingga ada selisih nih 97% diselisihkan atau dikurangi dengan 50% sama sama dengan 47% dikalikan dengan batch level overhead cost yakni overhead cost yang relate to activity setup tadi yaitu totalnya 300 ribu sehingga 47% dikalikan 300 ribu sama dengan 141 ribu overstated atau understated pak ya kita lihat according to TC 97% according to ABC 50% nah kalau begitu kita dapat simpulkan nih ABC bilang ke TC eh TC kamu kelebihan harusnya ini loh menurut saya 50% kok kamu sampai 97% berarti kamu itu kelebihan alias eh TC kamu overstated untuk batch level overstated sebesar 141 ribu dolar paham ya sampai disini ya oke kemudian yang ketiga kita lihat di unit level unit level menurut TC adalah 97% karena sekali lagi according to TC mau di unit level batch level product level atau facility level tetap sama semuanya porsinya yaitu 97% dialokasikan untuk standar jadi 97% dibandingkan dengan unit level under ABC jadi ini under ABC unit level under ABC berapa yaitu 97% jadi 97% minus 97% sama dengan 0% 0% dikalikan overhead cost yang not related to any activity yaitu setup dan design berapa totalnya tadi 3.300.000 jadi 0 dikalikan 3.300.000 ya 0 berarti ini tidak ada beda tidak ada selisih nah kemudian kalau ini kita jumlahkan ke bawah hasilnya adalah 294.000 294.000 ini semuanya adalah overstated kalau overstated ya berarti menurut ABC si TC ini kelebihan kalau kelebihan berarti harus dikurangi sehingga according to ABC FOH yang harus dialokasikan untuk produk standar adalah 4.365.000 dikurangi dengan 153.000 dikurangi lagi dengan 141.000 sama dengan hasilnya dikurangi dengan 4.365.000 sama dengan hasilnya dikurangi dengan 294.000 sama dengan 4071.000 udah klop udah sama paham ya sampai disini ya berarti kita sudah berhasil menelisik melakukan tracing perbedaan biaya overhead yang dibebanin ke TC dan ABC itu letaknya ada di level of cost yang mana aja ternyata untuk produk standar letak perbedaannya ada di produk level sebesar 153.000 overstated dan ada di budget level 141.000 overstated sehingga total bedanya adalah cost distortion nya adalah 294.000 bersifat overstated oke berarti kalau kita mau tambahin ini ya saya tambahkan keterangan saya tambahkan keterangan berarti yang ini ya yang product level batch level ini adalah terkait dengan ABC oke ini terkait dengan ABC saya tulis disini ABC jadi yang ini adalah ABC sementara yang ini adalah traditional costing oke ini adalah ABC saya gedein dulu agar kelihatan oke berarti ini perhatikan ya sekali lagi perhatikan untuk yang persentase perhitungan prosentase yang ini tadi malah kemana nih ya perhitungan persentase yang ini tadi product level batch level unit level ini adalah untuk ABC ya adalah untuk ABC sementara yang di bawahnya yang ini adalah untuk traditional costing ini saya kasih tanda begini biar jelas oke jadi sebenarnya kita tinggal membandingkan ini saja TC semuanya 97% tetapi untuk under ABC setiap level of cost masing-masing ini punya persentase yang berbeda beda tinggal dibandingin saja sekarang satu lagi kita lakukan recon siliasi untuk produk custom under TC dan under ABC awalnya FOH allocated under TC untuk produk custom adalah 135 ribu dan gitu kemudian nanti akhirnya harus menjadi 429 ribu jadi harus ditambah nanti kita cermati rekonsiliasinya rekonsiliasiannya satu per satu based on level of cost yang pertama kita lihat dulu di product level level paling atasnya product level kita lihat product level product level tadi according to TC menurut TC adalah 3% nah ini under TC persentasenya kan 3% persentase allocation based yang digunakan oleh custom menurut TC adalah 3% oke kemudian berapakah persentase atau porsi allocation based yang dipakai oleh produk custom under ABC yang berada di level of cost berupa product level oh ternyata 20% nah sehingga TC kita tuliskan terlebih dahulu karena bergerak dari TC KPJ TC nya 3% dibandingkan dengan product level untuk custom tadi 20% porsi allocation based yang dipakai oleh custom sehingga 20% minus 3% hasilnya adalah 17% 17% kita kalikan dengan total cost of overhead overhead cost related to product level yaitu terkait dengan aktivitas design yaitu 900 ribu 17% x 900 ribu sama dengan 153 ribu nah 153 ribu ini overstated atau understated pak jawabannya adalah understated kenapa understated perhatikan TC ngebebanin FOH ke product level 3% nah ABC bilang eh TC kamu kok cuma 3% sih kan menurut saya menurut ABC harusnya 20% berarti ABC bilang eh TC kamu understated kamu kekurangan ngebebanin FOH ke product custom untuk di tataran product level kamu kurang ngebebanin sebesar 153 ribu ya 153 ribu sehingga ini namanya understated paham ya berikutnya di batch level sekarang batch level batch level kita perhatikan traditional costing in any level of course dia sama jangan ngebebanin ya 3% oke 3% kemudian batch level untuk product custom berapakah porsi allocation base yang dipakai oleh product custom di batch level oh ternyata 50% oke ya berarti 3% kita bandingkan dengan 50% jadi ada selisih 47% nah 47% dikalikan dengan total overhead cost related to setup di batch level yaitu 300 ribu berarti 47% dikalikan 300 ribu sama dengan ketemunya 141 ribu understated atau overstated pak kita lihat kata si ABC ABC bilang eh TC kenapa kamu cuma ngebebanin 3% ini loh saya menurut saya harusnya yang benar 50% jadi TC kamu itu kekurangan ngebebanin FOH untuk product custom di batch level kurang berapa kurang 47% dikalikan 300 ribu nah lias kurang 141 ribu sehingga 141 ribu ini bersifat understated paham ya terakhir unit level unit level according to traditional costing ngebebaninnya 3% bagaimana dengan according to ABC di unit level berapa ngebebaninnya porsi allocation base yang dipakai oleh produk custom di tataran unit level adalah 3% juga ternyata berarti sama 3% minus 3% sama dengan 0 habis 0 dikalikan FOH yang relate tidak relate ke activity driver adalah 3.300.000 tadi sehingga 0 dikalikan 3.300.000 sama dengan 0 sehingga ini kalau kita jumlahkan kita total ada 294.000 dan bersifat understated kan tadi 153.000 nya kan understated 141.000 nya juga understated sehingga total understated adalah 294.000 nah karena ini understated menurut ABC itu understated sementara saldo bukan saldo sementara alokasian FOH under TC 135.000 karena understated kan berarti harus ditambah harus ditambah dengan 294.000 sehingga 135.000 ditambah 294.000 sama dengan 429.000 berarti sudah klop sudah cocok semuanya sudah klop sudah cocok semuanya kita sudah reconcile kita sudah lakukan rekonsiliasi untuk semua produk yaitu produk standar dan custom according to under TC dan according to under ABC dan yang harus kita perhatikan adalah bahwa rekonsiliasian ini kalau kita lihat total FOH entah itu digunakan sistem TC maupun ABC itu total FOH tetap saja sama yaitu 4.500.000 4.500.000 itu kan total FOH under TC ya 4.500.000 itu ke standar 4.365 ke custom 1.35.000 dijumlahkan yang 4.500.000 sementara under ABC produk custom 4.29.000 produk standar 4.071.000 dijumlahkan dua angka ini yang 4.500.000 jadi in total FOH nya sama hanya saja jalur atau jalan atau teknik untuk alokasiannya yang satu pakai TC yang satu pakai ABC pasti akan menghasilkan angka yang berbeda harus tidak sama kalau sampai sama itu jelas keliru atau salah keliru atau salah oke nah sampai disini kita sudah mengerjakan semua kita sudah bahas semua soal terkait dengan ABC versus TC oke lengkap sudah kita sudah alokasikan FOH under TC kemudian kita juga sudah mengalokasikan FOH under ABC dan juga kita sudah melakukan rekonsiliasi pembebanan FOH under TC dan under ABC ingat bahwasannya perhitungan alokasi FOH under TC dan under ABC bisa dilakukan ketika produknya itu minimal dua atau lebih dari satu kalau cuma satu saja alokasian FOH under TC dan under ABC akan menghasilkan angka yang sama loh kok bisa begitu ke pak oke kita lihat saja yang ini misalkan produknya itu cuma satu taruhlah misalkan produknya itu namanya adalah produk leks gitu atau ini kita hapus lah ya produk custom aja kita hapus berarti cuma perusahaan si driver company ini hanya menghasilkan satu macam produk saja yaitu produk standar berarti kan total FOH semuanya kan 4.500.000 4.500.000 ini under TC mau pakai cara TC sistem traditional costing ya tetap aja FOH yang akan dibebankan yang 4.500.000 semuanya ke standar uang cuma ada satu produk saja yaitu standar mau pakai jalur ABC ya tetap aja sama 4.500.000 kenapa karena produknya cuma satu standar total FOH 4.500.000 ya 4.500.000 semuanya 100% ke standar lah wong gak ada lagi produk yang lainnya paham ya karena ini driver ini punya dua produk jelas ini baru bisa dilakukan komparasi perbandingan pembebanan biaya overhead secara TC dan secara ABC dan juga kita juga bisa melihat hasil rekonsiliasi yang menunjukkan titik letak perbedaan selisih biaya di masing-masing level of cost yaitu dalam hal ini driver company hanya punya 3 level of cost yaitu product level batch level dan unit level oke sampai disini sudah selesai semua pembahasan kita terkait dengan activity based costing mulai dari konsep dasar teori kemudian ciri dan karakteristik dari TC dan ABC ilustrasi lengkap kasus sampai dengan di video materi yang terakhir kita berbicara tentang kasus yang kita bahas barusan oke sampai disini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih